Wah itu, itu prosesor maganya sekitar 29 sampai 30 juta Corso Madridnya itu istimewa pokoknya paling mentok, paling mahal Intel seri atas mentok, 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 jeduk Paling mahal Kalau aku yang tak berikan sepeda motor Loh beda, ini kan mendasikan uang nanti Nah terus, kalau untuk memorinya ya Memorinya ini, ini 16GB, 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 16GB 16GB dikalikan 8 Berapa jadi? 128GB Aku matematika dapat 4, pintar makanya Aku 2 Iya, terus gini Habis gitu ya Dia ini, gak suka sama Nvidia Gak tau kenapa gak suka sama Nvidia Akhirnya, dia milih RX Vega 2 biji Nah ini RX Vega Ini RX Vega, ini RX Vega Ini RX Vega 64, ini udah pake teknologi HBM2 Jadi bukan DDR5, ini udah HBM2 dipasang crossfire Nah ini 2 Kalau Radeon itu tidak memakai SLE+, SLE, kabel SLE, kabel crossfire Ini langsung, gitu Terus habis itu VGA 2 ini dipasang water cooler custom Jadi ini ada airnya, ini yang bikin mahal Ini AC mas AC Hei, kamu gini dingin loh, ini dingin loh Satu trum aku Dingin ini Haa, dingin ini Jadi ya, water cooler 1 ini punya ID cooling, ya kan Frostflow 240 Saya pasang di bloknya situ VGA 1 Di VGA 2 Selangnya ini pake selangnya mereknya Beach Power Pake selangnya Beach Power Dengan waternya ID cooling Terus dengan casing bodinya ini NZXT Jadi 3 macem VGA dipasang NZXT casing water Dipasang water coolernya dari prosesor Dimasukkan di VGA Punyanya ID cooling Terus di selangnya ini pake Beach Power Terus airnya ini, ini pake Thermaltake C1000 Ini pake 2 radiator Satu radiator, satunya radiator Mahal tau Pake mobil ya Oh iya, ini truk ini sebenarnya Nah, itu tadi untuk VGA ya Kalau prosesornya, ini lebih rumit lagi Terus, kalau prosesornya ini Ini dipasang water juga Waternya ini kombinasi dari Thermaltake sama Beach Power sama BYSKI Jadi ada 3 brand di sini Untuk kunciannya ini Campur-campur Ada Beach Power Ada BYSKI Ada Beach Power Ada Thermaltake Terus habis itu ada ini CPU blocknya pake Thermaltake Nah, ini Terus habis itu Cairannya masuk ke dalam Pompa Pompanya pake Thermaltake Oh iya, pompa Nah, ini Thermaltake Dikeluarkan di sini Ini pake Beach Power Jadi double Masuk sini Di belakang ada radiator Radiator keluar di sini satu Masuk sini satu lagi Ke belakang ada radiator Masuk ke prosesor Loh, bulet intinya Jadi ini bener-bener Rumit banget Karena ini prosesnya Habis masuk sini Masuk belakang Keluar Nah, ini kan kelihatan pipanya keluar Terus masuk sini lagi Masuk dalam lagi Keluar ke sini lagi Jadi intinya bulet Ini pengerjaannya aja loh Tiga minggu lebih Enggak setahun Enggak Lima tahun sebenarnya Jadi ya tadi ini ya Waternya seperti ini Di custom Ini custom sendiri Jadi enggak ada Jadi beli enggak ada Ini harus custom Harus orang yang telaten Harus pelan-pelan Dicek beneran Biar enggak bocor Untuk testingnya itu Satu minggu non-stop Dinyalain Dinyalain Ada net test enggak Temperatur berapa Kalau oke Kita kirim ke user Nah, ini kan kebetulan Belum dikirim Iya kan Jadi uang Oke Terus abis itu Penyimpanannya ya Penyimpanannya itu pakai SSHD 2TB Sama SSD 1TB Dua Penyimpanannya Hybrid harddisk Sama SSD Terus Untuk fan-nya Ini fan-nya nih Kamu gini aja Loh diwingin loh Enak ya Loh Iya kan RPM-nya itu ciamik banget Karena memakai fan NZXT 14 cm Ada 1 2 Sama di bagian Sini tuh ada 4 Di sebelah sini Juga ada 4 Ini sebelah sini Loh Ini 4 4 4 Ini 2 Nah, satu fan ini Harganya ini 400 ribu Jadi kalau Kalikan 10 berapa Oh, mahal pokoknya 4 juta Nah, itu untuk Fan-nya ya Terus kalau biar rapi Usernya biar seneng Saya pasang kabel Sigma extension kit Nah, ini Sigma extension kit Ini satu kabel Ini 400 ribu loh Kabel aja 400 ribu Loh iya Karena kabelnya bagus Kualitasnya bagus Kemarin saya beli kabel disitu Beda, itu kabel telkom Beda Oke Terus Kalau untuk motherboardnya Motherboard itu ini Ibunya Oh, kesetrum ya Kamu sama Aku gini kesetrum kok Kalau untuk ibunya ini Ibunya semua komponen ini Itu memakai merek Manuk Yes, mano itu Ini Gigabyte Aorus Gaming 7 Socket X299 Semua full RGB Mulai dari chipset RGB Mulai dari PCI RGB Mulai dari headshing Pendingin Semuanya ini bener-bener Blink-blink motherboardnya Gitu Terus Masih kurang puas Blink-blinknya Ditambahin lagi Ini Nah, ini RGB strip Nah, ini RGB strip Ini dari deep cool 380 Biar dia itu bisa Club clip juga Terus Kalau fannya ini Diatur sama NZXT Hue Nah, itu ada di bawah itu Kelihatan Jadi, blink-blinknya itu banyak Mulai dari memory Dari motherboard Dari water cooler Dari sini Terus dari sana Terus dari situ Nah, jadi semuanya itu Blink-blink Terus kalau bagian samping sini Ada 4 fan Di sana juga ada 4 fan Adem ya Karena di belakang sini Itu ada 3 radiator 3 radiator Wintah kan? Tuh, yes Jadi, ini 3 radiator Untuk mendinginkan Kita pasang 4 fan Di sini dengan RPM yang tinggi Di sini juga RPM yang tinggi Jadi, untuk matis radiator Di dalam ini Bener-bener adem Ini kalau akan-akan Di rumah dengerin ini ya Itu suaranya Nah, itu kenceng Karena ya memang Fan-nya banyak RPM-nya tinggi Watt-nya besar Itu buat ngangkatnya Kita harus memakai Power supply yang berkualitas Power supply berkualitas itu Ini memakai Thermaltake Tok Power Grand 1050 Watt 80 plus Platinum 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 Seri paling mahal Seri paling atas Sudah 88% efisiensi Bener-bener Tier 1 Cami pokoknya Luar gas Oh iya Jadi uang nanti ya Untuk casingnya ini Yang gede Ini yang aku lukas ini Ini memakai Thermaltake 900 Tower 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 Satu pintu Tower bir Bukan Itu karena kamu mabuk Ini bukan Thermaltake Tower 900 Nah ini Jadi Kalau di total-total Mungkin sekitar 100 sampai 110 Tapi masih belum sampai situ Belum Belum Monitornya dia lebih gila lagi Monitor gila? Samsung 49 inci Curve Loh Gila Harganya 20 juta lebih Beli 2 bro Hah? 2 bro Tadi muter gini Bro kamu berarti gini Gini lagi kan Lu Iya Beli 2 Beneran ya Nanti kita jual juga itu Biar kita cepat kaya Terus 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 Apalagi Jadi gini Habis ini kita bungkus Iya kan Ini Ini orangnya kan Masih belum tidur